Intro Assalamualaikum Salam Namo Buddhaya Salam Kebajikan Pada kali ini Kita akan membahas Tentang Superkomputer Neuromorfik bertujuan untuk skala otak manusia Selamat menonton Western Sydney University sedang mengembangkan superkomputer neuromorfik Mesin ini akan meniru proses biologis untuk meniru jaringan besar neuron yang melonjak dengan kecepatan 228 triliun operasi sinaptik per detik yang berpotensi menyaingi otak manusia Komputasi neuromorfik adalah pendekatan yang sangat menjanjikan terhadap kecerdasan buatan, AI Dengan memproses informasi secara lebih efisien, ia berupaya menjembatani kesenjangan antara arsitektur komputer tradisional dan jaringan saraf yang jauh lebih kompleks yang ditemukan pada otak biologis makhluk hidup Ilmuwan Amerika Charver meat mempopulerkan istilah hukum Mooray, namun ia juga dikenal sebagai pionir di bidang rekayasa neuromorfik Dia dan rekan-rekannya di California Institute of Technology merancang contoh chip neuromorfik pertama yang diketahui pada tahun 1980-an Selama waktu itu, meat juga mengembangkan retina silikon pertama dan koklea silikon yang mampu meniru pemrosesan informasi visual dan pendengaran Karyanya membuka jalan bagi chip yang lebih canggih pada tahun 1990-an dan seterusnya yang menampilkan peningkatan kemampuan yang sangat besar Pada dasarnya, chip neuromorfik bekerja dengan meniru tata letak dan tindakan fisik jaringan saraf biologis Komputer tradisional terbatas pada pengiriman dan penerimaan data binar 0 dan 1 melalui unit pemrosesan terpusat, CPU Sebaliknya, komputer neuromorfik jauh lebih dinamis mampu bekerja dengan informasi secara paralel dan terdesentralisasi dan menggabungkan sirkuit analog dan digital Artinya, mereka dapat menangani data dari berbagai negara bagian dan rentang waktu Apa yang disebut speaking neural networks yang dihasilkan oleh sistem ini mampu memodelkan pola spatiotemporal yang kompleks Memberikan dimensi tambahan pada data, lebih dari sekedar keadaan binar Karena arsitekturnya sangat mirip dengan neuron dan sinapsis, komputer neuromorfik sangat cocok untuk tugas-tugas seperti pengenalan pola, pengambilan keputusan, dan pemrosesan data sensorik Mereka dapat belajar dan beradaptasi secara real-time, mengatur ulang koneksi sinaptik mereka berdasarkan pola masukan baru Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah sinapsis yang tersedia dalam sistem ini meningkat pesat Menyamai spesies hewan seperti tikus pada umumnya, 125 miliar, dan tikus, 500 miliar Kemajuan besar terjadi pada tahun 2018 ketika para peneliti Inggris mengembangkan spinaker yang dapat mereplikasi setara dengan 1% otak manusia Seperti yang sering terjadi pada teknologi eksponensial, grafik di bawah ini menggunakan skala logaritmik untuk sumbu Y, lompatan besar lainnya dalam kemampuan kini telah dilaporkan Minggu ini, para insinyur di Western Sydney University, Australia, mengungkapkan rencana untuk membuat superkomputer neuromorfik bernama Deep South yang akan menampilkan 228 triliun operasi sinaptik per detik yang hampir tak terbayangkan Dengan kata lain, ini bisa menjadi sistem pertama yang mampu menyamai jumlah sinapsis di otak manusia Kemajuan dalam pemahaman kita tentang bagaimana otak menghitung menggunakan neuron terhambat oleh ketidakmampuan kita untuk mensimulasikan jaringan mirip otak dalam skala besar Kata profesor teknik elektro, Andre van Schaik, dalam rilis berita dari Western Sydney University Mensimulasikan jaringan saraf speaking pada komputer standar menggunakan GrabHicks Processing Unit, GPU, dan Central Processing Unit, CPU, multicore terlalu lambat dan boros daya Sistem kami akan mengubahnya Platform ini akan meningkatkan pemahaman kita tentang otak dan mengembangkan aplikasi komputasi skala otak di berbagai bidang termasuk penginderaan, biomedis, robotika, luar angkasa, dan aplikasi eye skala besar Sekian Dan terima kasih banyak Yang mau nonton Sampai selesai Semoga video ini dapat Menambah wawasan untuk Para sahabat Naufal Official Channel Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati